Masih bingung memilih balutan luka berdasarkan warna luka? Atau ragu dalam penggunaan balutannya? Yuk, simak video ini sampai habis. Halo, Anders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Selamat datang di channel ini. Channel yang akan memberikan informasi terkait perawatan luka dan beragam informasi kesehatan lainnya. Pastinya bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan info bila ada video baru yang telah kami upload. Pada seri video kali ini, kita akan membahas tentang teknik memilih balutan luka berdasarkan warna dasar luka. Bersama saya, Narsandimin Hajuddin. Beberapa saat ke depan, kita akan belajar bersama. Baik, pemilihan balutan luka yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi luka. Warna dasar luka menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian. Kita mengenal ada empat warna dasar luka. Yang pertama, hitam, kuning, merah, dan pink. Namun, ada beberapa sumber lain yang mengatakan jumlah yang berbeda. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, warna hitam. Warna dasar luka hitam atau yang biasa kita kenal dengan nama nekrotik, merupakan kondisi luka yang kering ataupun lembab dan tidak ada paskularisasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa jaringan nekrotik adalah jaringan mati. Tujuan yang agak pendek untuk perawatan luka nekrotik adalah membuat luka menjadi warna kuning, kemudian menjadi warna merah, dan terakhir warna pink. Untuk luka dasar berwarna hitam atau nekrotik, beberapa jenis balutan yang mendapat menjadi pilihan sebagai balutan primer diantaranya adalah Hydroactive Gel, Gel Daun Lidah Buaya, Madu, Salep Luka Water Base. Untuk balutan sekundernya, kita dapat menggunakan kain kasa dan transparan film dressing. Harapannya dengan kombinasi kedua jenis balutan sekunder ini, balutan primer yang akan kita gunakan tetap berada pada tempatnya. Tidak rembes dan tidak menguap, sehingga dapat menciptakan kondisi yang moist. Namun untuk beberapa kondisi, khususnya untuk luka dasar hitam ini, kita membutuhkan kondisi luka yang hyper moist. khususnya untuk luka hitam yang keras. Demikian beberapa jenis balutan yang dapat kita gunakan untuk luka dengan dasar hitam. Semoga dengan adanya konten ini, kita dapat memilih balutan yang tepat sesuai dengan warna dasar luka. Untuk teman-teman yang membutuhkan contoh atau informasi terkait balutan yang sudah kita bahas, silakan kunjungi deskripsi video ini. Link pembelian juga saya tempatkan di sana. Itu dia bahasan kita pada video kali ini. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi terkait perawatan luka, silakan DM foto luka via Instagram at nurse.andi. Jangan lupa follow akun TikTok kita juga at nurse.andi. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silakan di-like, di-comment, serta di-share di media sosial teman-teman. Agar yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.